Pemisah hari ini ratusan jemaah haji dari dua kloter asal Provinsi Jawa Barat masuk Asrama Haji Bekasi untuk diberangkatkan menuju ke Tanah Suci. Selama kurang lebih 17 jam, jemaah haji transit di Asrama Haji untuk pemeriksaan dokumen dan kesehatan. Hari ini ratusan jemaah haji yang tergabung dalam kloter 19 dan 20 dari Kabupaten Bogor dan Bekasi telah tiba di Asrama Haji Bekasi dengan jadwal keberangkatan pada besok pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Paran. Tahun ini Asrama Haji Bekasi sudah menerapkan one stop service yakni melayani pengecekan dokumen jemaah haji hingga proses boarding sehingga setibanya di Mekah para jemaah calon haji tidak perlu melakukan pengecekan imigrasi. Selama 12 hingga 18 jam, jemaah haji transit terlebih dahulu di Asrama Haji Bekasi yang sudah dilengkapi dengan ragam fasilitas mulai dari kesehatan, penginapan hingga kebutuhan makan. Sekitar 27 ribu jemaah haji asal Jawa Barat yang dibagi dalam 63 kloter sudah diberangkatkan dari Mekah Kasi Bekasi dan Indra Mayu melalui Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Kertajati. Terima kasih telah menonton! Jawa Barat dan Mina E Untuk fasilitas kesehatan kami juga sudah siapkan klinik, disini ada klinik saya kira cukup representatif ya, cukup bagus itu biasanya untuk menangani jemaah yang ketika berada disini itu kondisinya kurang sehat maka kita arahkan untuk ke klinik Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!